Shalom keluarga damai yang terkasih, hari ini kita akan membahas perkataan Yesus yang keempat dalam rangkaian samas menjelang pascah. Sebelumnya mari kita berdoa, minta pimpinan roh kudus agar dapat mengerti bagian dari firman Tuhan yang kita baca. Mari kita berdoa. Halah Bapak yang penuh kasih kami kembali memohon pertolongan Tuhan untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam firmanmu supaya hati dan pikiran kami dibentuk semakin hari semakin indah dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan yang ke 50. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 ke gelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berserul pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, perkataan Yesus yang keempat ini merupakan perkataan puncak yang tersedih, paling sengsara dan paling total dari penderitaan Yesus. Dalam bacaan kita disebutkan Yesus berseru dengan suara nyaring. Jadi bukan hanya sekedar bicara atau berkata-kata seperti biasa. Yesus berdiam diri ketika diludahi, ketika dia dipukul, dicambuk sampai hancur badannya, dimah kotai duri kepalanya, ditinggalkan murid-muridnya yang lari ketakutan, dikianati, bahkan dalam sebuah jurnal medis yang berjudul Physical Death of Jesus Christ, disebutkan bahwa kondisi siksaan yang dialami oleh Yesus sangat berat. Bisa jadi seseorang sudah meninggal sebelum disalipkan. Mengingat luka-luka terbuka yang dialami oleh Yesus, bahkan sebelum disalipkan, Yesus sudah kehilangan banyak sekali darah. Dia tidak makan, dia tidak minum, tidak tidur, sejak semalaman ditangkap, dipuli, dipaksa berjalan mondar-mandir lebih dari 4 km dari Imam Besar, kemudian ke Raja Herodes, sampai ke Pilatus. Dan sesudah dicambuk, dalam kondisi lemah pun, dia dipaksa untuk memikul salib menuju ke Golkota. Tetapi Yesus masih taat dan bertahan dalam penderitaan yang luar biasa tersebut. Seruan Yesus yang dinubuatkan dalam Masmur 22 ini menjadi titik puncak penderitaan dan kengerian, yaitu ketika Allah Bapak meninggalkan Yesus. Allah memalingkan wajahnya, Allah yang selalu bersama-sama meninggalkan Yesus ketika Yesus menanggung dosa manusia. Martin Luther dalam sebuah catatan merenungkan perikup ini selama berjam-jam. Akhirnya dia berdiri dan memukul dadanya sambil berkatas, siapa yang dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah. Lalu siapakah saya yang berusaha mengertinya? Kiranya Tuhan menolong kita. Kita hanya dapat membayangkan bahwa karena saat itulah Tuhan Yesus sampai berdoa tiga kali di kantaman Getsemani dengan berpeluh darah. Keterpisahan dengan Allah merupakan hal yang paling mengerikan bagi Yesus. Pada perkataan salib yang keempat ini Yesus benar-benar sendiri. Para pemimpin mengejek dia, prajurit mengolok-olok dia, penjahat yang menghujat dia, dan orang banyak yang hanya dia menontonnya. Langit gelap kulita selama tiga jam. Sekalipun demikian Yesus masih dapat bertahan. Namun ketika Allah memalingkan wajahnya, Kristus tidak dapat merasakan kehadiran Bapak. sehingga ia berseru dengan suara nyaring, memanggil Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Seruan itu sungguh sangat memilukan dalam perspektif kita sebagai manusia. Tetapi kalau di dalam perspektif lain, penggenapan nubuah dari Masmur 22 S1-2, Ayelet Hasakhar, rusa bertina dikala fajar. Beberapa penafsir justru menganggap seruan madah Masmur ini sebagai penghiburan kepada orang-orang yang mengiring penyaliban, termasuk ibunya, dan juga kepada kita. Sebab Masmur ini biasanya dikumandangkan pada peringatan Hari Raya Purim sebagai peringatan masa kelepasan yang dirasakan oleh bangsa Israel pada zaman Ratu Esther. Seperti rusa bertina kecil yang menerima fajar pagi sebagai tanda kelepasan dari kepidasaan. Seseorang yang tidak berdaya akan ditolong melewati masa yang paling gelam sekalipun. Saya percaya bahwa Yesus menghadapi keterpisahan dengan Allah Bapak dengan kegetar, gentaran, dan kesedihan yang sangat dasyat. Sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah puncak dari segala penderitaan yang dialaminya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika membaca perikop ini saya diingatkan akan prioritas yang sangat penting bagi Yesus yaitu relasi persekutuan dengan Allah Bapak. Baru-baru ini ketika saya membaca kisah Simpson dalam kitab Hakim-hakim saya terkejut dengan sebuah penyataan Alkitab bahwa Simpson tidak sadar sudah ditinggalkan oleh Allah. Dia menganggap remeh kehadiran Allah tidak taat dan hidup sembarangan sesuka hatinya. Apabila kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan, maka kita akan semakin pekat dengan kebutuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jadi, apakah relasi dengan Tuhan menjadi prioritas kita? Ada tiga reaksi orang yang kita lihat dari bacaan kita melihat Yesus berseru tadi. Yang pertama, oh, ia memanggil Elia. Yang kedua, mengambil bunga karang dan memberi Yesus minum anggur asam. Yang ketiga berkata, jangan! Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ketiga-tiganya sama sekali bukan reaksi yang benar. Injil Lukas mencatat bahwa setelah peristiwa kematian Yesus, mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Ternyata mereka tidak puas setelah melampiaskan emosi, amarah, dan melampiaskan hukuman pada Yesus. Tapi justru mereka menyesal jadi sebenarnya reaksi yang benar kita lihat justru dari kepala pasukan. Dia mengaku Yesus sebagai anak Allah. Reaksi itu benar karena menghasilkan pertobatan pemulihan relasi dengan Tuhan. kiranya melalui perenungan ini kita diingatkan untuk mengoreksi diri sendiri. Apakah relasi kita ini sudah baik? Apakah ada yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan? Apakah ada dosa yang belum diakui dan diselesaikan? terima kasih atas anugerah keselamatan dan pengampunan dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kami terima kasih anak kasih yang begitu besar kepada kami ajar kami untuk merespon dengan benar dan memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan dalam hidup kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.